Ternyata Tuhan tidak hanya pakai pendeta, Tuhan bisa pakai pembantu, pakai istri, pakai anak. Jadi kalau ada anak yang bilang dengan Bapak, Bapak merinti rokok, jangan tempeleng anak. Padahal ini anak Tuhan pakai. Ketika Naaman protes, solusi yang diberikan, ini adalah teladan buruk. Tapi puji Tuhan, ada orang yang nasihat dia. Yang nasihat dia ini orang-orang kecil, orang rendahan. Ayatnya yang ke-13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Saudara lihat di sini, Tuhan pakai lagi anak-anak buah. Pegawai-pegawai honor mungkin. Nasihat sama Bapak tua. Bapak eh. Bapak yakin kalau dia suruh Bapak bertapa, Bapak pasti bertapa kan. Puasa tujuh hari, Bapak kan puasa. Kalau dia suruh colo tujuh kali di Yordan Ibarat di mana. Nah, di sini pelajarannya menarik lagi bahwa ternyata Tuhan tidak hanya pakai pendeta. Tuhan bisa pakai pembantu, pakai istri, pakai anak. Jadi kalau ada anak yang bilang dengan Bapak, Bapak merinti rokok. Jangan tampil dengan anak. Padahal ini anak yang Tuhan pakai. Bapak merinti rokok. Bilihnya kayak Bapak ketambah lisut. Salah di mana anak kecil nasihat sang katong. Bapak, Bapak terlalu sibuk sekali-sekali dengan katong dulu. Jalan-jalan, quality time. Itu anak luar biasa. Atau saudara punya PGW atau apa di toko. Saya lihat beberapa bos akhirnya bikin ibadah di toko. Karena anak buahnya bilang begini. Bapak ini kalau ibadah tiap hari ini bagus nih. Dia kaget. Dia antara mau marah tapi akhirnya jadi ibadah. Gara-gara PGW di toko satu yang kasih masukan. Sedara, mungkin aman yang panas hati sudah salah sangka. Pikir solusi keliru. Dinasehati oleh orang-orang rendah ini. Puji Tuhan. Akhirnya ayat 14 dan seterusnya. Nah aman melakukan nasihat ini. Dan akhirnya dia sembuh. 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Jordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Dan ia menjadi tahir. Haleluya. Kadang-kadang pendek tahu bahwa orang belum mau terima di gereja loh. Karena entah kenapa bisa entah. Pokoknya ada kesan mau terima sah. Tapi nanti ada orang nasihat. Yang mirip dengan nasihat pendeta. Sama persis. Akhirnya dia ikuh. Mangkali gara-gara Elisa sang kesetujung muka ya. Nah aman tersinggung kali ya. Tapi setelah anak buahnya kasih tahu. Nah aman mengarti. Sembuh total. Dan bukti nah aman bertobat. Nah aman akhirnya datang kembali kepada Elisa mengucap syukur. 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampilah ia ke depan Elisa dan berkata. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tidak semua orang yang mengalami mujizat itu tahu bersyukur ya. Masih ingat 10 orang kusta. 10-10 sembuh. 10 orang Yahudi. 1 orang Samaria. Yahudi itu tidak kembali loh yang 9. Yang 1 kembali kepada Yesus minta terima kasih. Yesus bilang yang itu 9 bagaimana? Dari pertanyaan Yesus itu sebenarnya Yesus minta. Kalau sudah diberkati tahu bersyukur. Itu sebenarnya. Secara implisit Yesus tanya. Itu 9 dimana kalau usia yang datang. Nah aman bukti orang bertobat kayak nah aman. Dan seperti si kusta. Dari 10 kusta yang satu itu. Dia kembali itu orang tahu bersyukur. Ini orang bertobat. Awal dia salah sangka dengan Elisa. Tidak keluar tidak ketemu. Pikir Elisa sombong telah bikin tersinggung. Padahal pasti Tuhan bicara khusus sama Elisa. Elisa tidak bertindak semau. Mungkin Tuhan bicara langsung. Apalagi kelas Nabi. Tidak mungkin mereka buat sembaran. Tak usah keluar. Suruh anak buah keluar. Suruh dia celup 7 kali di joran. Bukan Elisa tidak hormat pejabat. Bukan. Ada prinsip-prinsip firman yang pasti Tuhan kasih di Elisa. Tapi puji Tuhan ini nah aman loh. Awal salah sangka. Tapi kembali kepada Elisa. Dia tidak minta terima kasih kepada anak buah-anak buahnya. Anak-anak buahnya itu memang dia pasti minta terima kasih. Tetapi yang lebih utama anak-anak buah itu telah dipakai oleh Tuhan. Mengingatkan supaya dia taat kepada perkataan Elisa yang adalah firman Allah. Ada seorang ibu disini yang dia bilang dulu saya paling binci Pak Melato. Beta benci sekali. Karena beliau pacaran beda agama. Jadi beta khutbah. Jadi paling tidak suka sama beta. Tapi sekarang jadi pendukung pelayanan yang setia. Luar biasa. Setelah dia paham. Kalau saya khutbah dia belum mau dengar. Orang lain omong eh kok sama kayak. Bisa dengar. Ujung-ujung kita jadi teman, jadi saudara. Memang hamba Tuhan itu beda. Kadang-kadang dia harus melakukan sesuatu yang. Ya sesuai Tuhan punya mau saja. Tetapi itu kebenaran. Dan bukti lain bahwa Naaman bertobat. Naaman bilang saya tidak mau sembah ala lain. Lalu dia minta tanah ya. Tanah sebagal itu ya di ayatnya ke-16. Saya kasih keterangan sedikit kenapa dia minta tanah. 17 maksud saya. Akhirnya berkatalah Naaman. Jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini. Tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran. Atau korban sembelihan kepada ala lain. Kecuali kepada Tuhan. Jadi tanah ini dia minta supaya dia mau pergi. Taruh di atas tanahnya dia. Lalu di atasnya dia bangun mitzba. Karena dulu ada pandangan bahwa ada tanah itu yang kudus. Seperti Musa mau ketemu Tuhan. Tuhan bintanggalkan kasutmu. Tempat ini kudus. Tanah ini kudus. Jadi inilah. Karena sekarang kita tidak perlu seperti ini. Karena kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi pandangan dulu itu ada. Nah ini juga bukti bahwa pada waktu itu. Naaman memang mau bertobat sungguh-sungguh. Dan dia tidak mau sinkritisme lagi. Memang agak sedikit kecolongan. Karena Elisa tidak bikin ketegasan setelah ini. Waktu dia minta izin. Semua penafsir baca dalam hal ini. Elisa sekalipun Nabi. Elisa salah. Karena waktu dia tanya. Nanti bagaimana kalau saya pergi. Saya tidak menyembah berhala lagi. Tapi saya ikut masuk ke kuil. Nah Elisa melakukan pembiaran di situ. Dan itu jelas tidak bisa dibenarkan. Hanya untuk mengingatkan. Hamba Tuhan juga bisa salah. Jadi kalau ada orang saudara bikin dosa. Mau bikin dosa. Konsultasi sama saya. Lalu saya bilang begini. Ya sudah lah. Mau kemana. Saya salah. Dari pelajaran Elisa. Memberi kelonggaran. Ya. 18 dan seterusnya. Perhatikan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Ya. Apabila Tuhan ku masuk ke kuil rimon untuk sujud menyembah di sana. Dan aku menjadi pengapitnya. Sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Lalu Elisa bilang apa? Maka berkatalah Elisa kepadanya. Pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Di sini Elisa salah. Jadi kalau saudara mau bikin dosa. Lalu Elisa bilang. Bapak boleh kok goyang. Ya macam mana. Berta salah. Nah. Jadi ini dicatat. Hanya mau kasih tau. Nabi juga tidak sempurna. Ini dicatat. Sebab kami pendeta-pendeta. Belajar dari kesalahan Elisa. Jangan orang minta kelonggaran. Kita juga kasih. Dorong tambah. Tidak boleh. Ya. Jadi kesimpulannya saudara-saudara. Memang Naaman bertobat baru. Mungkin Elisa mau kompromis. Sedikit. Karena takut ini jiwa hilang. Tapi secara Alkitabia. Alkitab bilang. Kita cinta Tuhan. Mesti lebih dari Bapak. Mama. Atau siapapun. Di sini Elisa kecolongan sekali. Tetapi saudara-saudara. Dari semuanya ini. Mengantar kita untuk apa. Tempat kita untuk berlari yang terbaik. Hanya Tuhan saja.